hai sahabat sodiak ready, berjumpa lagi di video kali ini ya hari ini saya akan membacakan predisi sodiak teman-teman semua untuk tanggal 1 oktober tahun 2020 seperti biasa, sebelum saya mulai membacakan predisi sodiak teman-teman semua mohon teman-teman untuk support dulu channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman cepat mendapatkan update yang terkini di channel ini dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai terima kasih baiklah untuk teman-teman semua yang lahir di tanggal 1 oktober saya ucapkan selamat ulang tahun ya sahabat sepertinya di tahun ini sahabat anda akan menemukan banyak hal menarik di tahun ini jadi mulai dari hal yang baik hingga hal yang buruk seperti itu namun sahabat anda tetaplah harus berpikir positif karena apapun yang akan terjadi dalam hidup anda hari ini seperti itu ya itu merupakan proses hidup yang harus anda lalui seperti itu baiklah pertama-tama saya akan bacakan prediksi zodiac untuk teman-teman yang bernaung di zodiac aries untuk sahabat aries seperti prediksi yang sudah saya buat sebelumnya ya di tanggal ini sepertinya sesibuk apapun aktivitas dan juga pekerjaan anda sepertinya peluang besar dalam banyak bidang di kehidupan anda akan terbuka lebar hari ini jadi sahabat aries ini sudah bukan saatnya anda untuk melanjutkan kegalauan anda jadi jika anda memiliki kekhawatiran ya kegelisahan ya seperti itu itu harus anda hilangkan apalagi takut pada hal-hal yang belum pasti terjadi seperti itu ya anda harus bisa tumbuhkan semangat baru ya sahabat aries dan juga pikiran positif di hari ini sebab hal-hal baik itu akan terjadi dalam kehidupan anda dan untuk prediksi keuangan anda sahabat aries sepertinya sepanjang anda memiliki mood yang baik, semangat yang baik, motivasi yang baik hari ini maka hal-hal yang baik akan banyak terjadi dalam hal keuangan anda dan untuk prediksi asmara anda sahabat aries sepertinya pasangan ya atau untuk anda yang single sahabat aries yang jumlah seperti itu ya pasangan akan mungkin lebih banyak peluangnya datang dari kehidupan sosial anda atau mungkin kenalan anda di sosial media seperti itu ya oleh karena itu sangat penting sekali untuk sahabat aries yang masih single untuk tetap berusaha memperluas jaringan pertemanan mereka bertemanlah dengan banyak orang bertemanlah dengan orang-orang yang membawa pengaruh yang baik seperti itu ya siapa tahu dari sana anda akan bertemu jodoh yang sesuai dengan jalan hidup anda seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat aries hari ini adalah 43, 39, 73, 20, dan 80 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak taurus untuk sahabat taurus sepertinya kesehatan anda tampaknya tidak terlalu baik hari ini ya oleh karena itu sesibuk apapun aktivitas dan juga pekerjaan yang anda lakukan seperti itu ya sahabat taurus ingat sekali anda harus mengutamakan kesehatan anda karena sepertinya kesehatan perlu pemeliharaan yang baik hari ini dan sepertinya untuk sahabat taurus anda mungkin akan menghadapi alergi atau demam yang kemungkinan akan menyerang anda hari ini mungkin tidak semua ya beberapa dari anda mungkin akan merasakan gejala ini jadi sebelum semuanya menjadi semakin parah seperti itu ya sahabat taurus anda harus bisa segera atasi mungkin dengan cara minum obat-obatan herbal seperti itu ya atau minum obat pencegahan rasa sakit, rasa nyeri, atau demam seperti itu jika masih kejalannya berlanjut silahkan anda datangi dokter pribadi anda ataupun dokter umum seperti itu ya yang bisa memberikan diagnosa yang lebih spesifik pada kondisi kesehatan anda dan untuk prediksi asmara anda perihal asmara sahabat taurus rupanya anda masih belum bisa beberapa dari anda masih belum bisa bangkit dari cinta yang lama ya jika anda memiliki niat yang kuat ya sahabat taurus maka semua hanyalah masalah waktu saja jadi bagaimanapun juga untuk move on itu wajib hukumnya ya dan untuk prediksi keuangan anda sahabat taurus sepertinya manfaatkanlah beberapa dana hari ini untuk investasikan pada kesehatan anda ingat sehat itu lebih penting ya oleh karena itu jika ada rejeki yang masuk jika ada uang silahnya sekian seperti itu ya manfaatkanlah untuk bisa membeli hari memelihara kondisi kesehatan anda seperti itu ya mungkin dengan makan-makanan yang sehat membeli buah-buahan yang segar seperti itu ya itu akan sangat baik sekali untuk prediksi keberuntungan anda nomor keberuntungan yaitu 30, 14, 79, 44, dan 55 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak gemini untuk sahabat gemini sesibuk apapun aktivitas anda di hari ini seperti itu ya sahabat sangat penting sekali anda untuk selalu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja menjaga hubungan baik dengan rekan seaktifitas anda seperti itu ya ataupun atasan ataupun orang-orang yang berpengaruh dalam bidang pekerjaan anda saat ini jadi anda harus selalu menjadi silahnya menjadikan pelayanan itu sebagai semacam prioritas dalam pekerja karena sepertinya sahabat gemini di hari ini itu banyak pekerjaan yang harus anda kerjakan jadi jika anda bersantai-santai menghabiskan waktu untuk sesuatu hal yang tidak pasti tentu saja waktu yang anda miliki tidak akan pernah cukup dan untuk prediksi keuangan anda sahabat gemini sepertinya di hari ini kondisi keuangan akan cukup berjalan dengan baik jadi selama anda memiliki kerjasama dan kekompakan tim dan juga kekompakan dengan keluarga anda sepertinya dalam hal mengelolaan keuangan maka seharusnya kondisi keuangan anda masih baik-baik saja di hari ini dan untuk prediksi asmara anda sahabat gemini sepertinya di hari ini anda harus lebih bisa menahan sabar tidak ada salahnya sabar 3 atau 4 kali seperti itu dalam sehari atas apapun tindakan-tindakan yang sepertinya membuat anda kesal hari ini anda harus bisa menahannya bersikap sabar dan membuang pikiran atau emosi itu jauh-jauh setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau mungkin hal yang tidak anda inginkan seperti itu ya atau yang tidak anda senangi seperti itu itu adalah sah-sah saja karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda termasuk pula pasangan anda jadi semakin anda mengerti dan toleri akan hal tersebut harusnya hubungan akan baik-baik saja dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sabar gini yaitu 60 32 80 35 dan 66 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernah di sodiak cancer untuk sabar cancer sepertinya di hari ini sesibuk apapun aktivitas dan pekerjaan yang anda lakukan seperti itu ya kemungkinan untuk prediksi asmara anda kecerungan asmara anda dengan pasangan akan semakin matang hari ini itu artinya anda sepertinya sudah harus memikirkan masa depan hubungan kalian mulai saat ini seperti itu ya dan sepertinya sabar cancer diam-diam pasangan anda akan berharap anda mau berani mengambil langkah serius dan silahnya menegaskan hubungan tersebut akan ke arah mana tujuannya nanti nah ini khususnya untuk sabar cancer yang masih pedikati atau pacaran seperti itu ya dan untuk yang menikah mungkin memikirkan tujuan hidup beberapa tahun ke depan itu dari kondisi keluarga anda sekarang itu akan sangat penting sekali karena pasangan pun juga akan memiliki visi dan misi yang sama ya jika anda mau mengkompromikannya seperti itu karena jika visi dan misi satu sama lain sudah berbeda nah ini akan membuat hubungan tersebut akan menjadi pecah belah seperti itu dan untuk prediksi keuangan anda sabar cancer sepertinya masih aman-aman saja di awal bulan ya dan untuk prediksi kehidupan anda kesehatan anda sepertinya sabar cancer anda harus lebih banyak mengkonsumsi air putih jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga anda sampai terhidrat dehidrasi seperti itu kekurangan air karena yang namanya virus radang tenggorokan dan sebagainya seperti itu itu akan mudah menyerang anda jika tubuh anda kekurangan cairan dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sabar cancer yaitu 12 6 85 66 dan 3 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak leo untuk sahabat leo sepertinya di hari ini sahabat kemungkinan akan ada banyak hal baik yang akan terjadi di awal bulan ini untuk anda sendiri dan ini juga patut anda syukuri ya sahabat leo karena hal baik ini tidak semua hal tidak semua orang juga bisa merasakannya seperti itu dan anda cukup beruntung bisa mendapatkan hal tersebut termasuk juga di sektor keuangan ya sahabat leo karena rejeki melimpah dan juga kebahagiaan bersama dengan orang-orang terdekat itu akan anda rasakan di sepanjang bulan oktober ini di awal-awal yang perlu anda ingat adalah sahabat leo anda jangan terlena dengan semua itu jadi jika ada rejeki yang berlebih sahabat leo jika anda ingin rejeki anda lancar berbagilah pada orang-orang yang memerlukan ya berbagilah kebahagiaan pada mereka yang membutuhkan seperti itu terkadang berbagi tidak hanya sebatas uang bisa lewat tenaga ya bisa lewat doa bisa lewat kata-kata dan lain sebagainya ada banyak cara untuk berbagi sesuatu kepada orang lain dan untuk prediksi keuangan anda masih cukup baik-baik saja masih aman dan untuk prediksi asmara anda sahabat leo sepertinya anda harus lebih perhatian dengan pasangan hari ini dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 77 41 88 10 dan 83 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak virgo untuk sahabat virgo sepertinya di hari ini sahabat saat masalah besar menimpa anda sahabat virgo sepertinya anda tidak perlu merasa bahwa diri andalah orang yang paling malang di dunia ini ingat setiap orang sudah punya jalan nasibnya sendiri-sendiri sahabat oleh karena itu jangan merasa silahnya terlalu sedih seperti itu ya atau jangan merasa terlalu malang seperti itu ya ingat setiap orang sudah dibekali kekuatannya masing-masing untuk menghadapi masalahnya sendiri-sendiri sahabat jadi tidak ada sebenarnya orang yang lebih kecil dari masalahnya atau masalah yang lebih besar daripada diri mereka sendiri hanya saja mereka perlu mengkaji lagi perlu tahu apa sebenarnya kekuatan potensi yang mereka miliki sehingga dengan mengetahui potensi tersebut mereka bisa menggunakan potensi itu untuk mengatasi masalahnya jadi teruslah berpikir positif ya sahabat dan jika perlu anda mencurahkan isi hati anda carilah orang terdekat pasangan yang mampu menampung geluk kesah anda seperti itu untuk prediksi asmara anda sahabat virgo lebih banyak anda komunikasi dengan pasangan anda ingat sesuatu hal itu bisa dibicarakan baik-baik dan untuk prediksi keuangan anda sahabat virgo sepertinya di hari ini anda akan menghadapi beberapa rintangan seperti itu anda menghadapi beberapa keputusan yang harus anda ambil terkait keuangan khususnya untuk di awal bulan oktober ini sehingga di sepanjang oktober anda tidak akan salah langkah dalam memanfaatkan keuangan anda dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 82 34 1 42 dan 95 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di sodiak libra untuk sahabat libra sesibuk apapun aktivitas anda di hari ini ya sahabat ya ingat yang penting itu adalah menjaga kesehatan awalnya adalah dari kesehatan makanan karena sepertinya makanan yang syarat akan nutrisi dan juga vitamin itu akan membuat tubuh anda tidak mudah diserang penyakit jadi jika anda ingin tetap sehat ya walafiat seperti itu silahkan anda mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayuran hijau ini sangat penting sekali sebagai upaya menjaga kesehatan anda agar anda dapat melakukan banyak hal aktivitas seperti itu ya dengan lebih sehat lebih fit seperti itu ya karena dengan cara sederhana yang satu ini anda akan dapat memaintenance kesehatan anda dengan maksimal dan untuk prediksi keuangan anda sahabat libra sepertinya akan berjalan aman-aman saja begitu juga dengan prediksi asmara anda dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat libra yaitu 76 18 96 93 dan 50 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernahung di sodiak skorpio untuk sahabat skorpio sepertinya di hari ini sahabat anda harus bisa tetaplah menjadi diri anda sendiri jadi sesibuk apapun pekerjaan atau aktivitas yang anda lakukan seperti itu jangan pernah lupa untuk menjadi diri anda sendiri meski banyak orang lain yang mencoba menarik perhatian anda seperti dia atau menarik perhatian gebetan anda dengan segala cara dan upaya di luar sana lewat sosial media lewat pertemanan atau komunitas yang lain seperti dia berjumpa dengan orang-orang baru yang menarik perhatian anda tetap tidak boleh menyerah jadi tetaplah anda harus bisa bersikap tenang di depannya bersikap santai dan tunjukkan persona diri anda yang sesungguhnya seperti itu dan untuk prediksi hari ini juga anda perlu berhati-hati dengan keuangan anda sahabat Scorpio jangan sampai anda terlanjur boros seperti itu ya karena ini akan sangat berbahaya oleh karena itu kendalikan keuangan anda sebelum sesuatu pemborosan itu mungkin terjadi di hari ini dan untuk prediksi asmara anda seperti yang sudah disebutkan tadi sahabat Scorpio anda harus lebih banyak komunikasi dan menunjukkan jadi diri anda yang sebenarnya secara elegan di depan pasangan sehingga dia mampu berpikir bahwa anda adalah orang yang tenang orang yang silahnya memiliki keteguhan hati yang luar biasa untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat Scorpio adalah 80 15 59 45 dan 41 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernahung di sodiak Sagittarius untuk sahabat Sagittarius sepertinya di hari ini sahabat sesibuk apapun aktivitas dan pekerjaan yang anda lakukan sepertinya sahabat Sagittarius pertengkaran nah ini pertengkaran ya pertengkaran dan juga rasa cemburu itu memang bagian dari yang namanya bumbu cinta tapi jika hal tersebut terlalu sering anda alami seperti itu ya sahabat Sagittarius ada baiknya anda coba periksa kembali hubungan asmara anda jangan ada yang salah disana seperti itu ya dengan pasangan anda ataupun anda sendiri dan jika memang anda merasa ada yang salah seperti itu ya dengan hubungan tersebut lebih baik bicarakan segala sesuatunya tanpa perlu yang namanya mengumbar emosi jadi jangan terlalu mudah menyerah dengan hubungan anda saat ini ya sahabat dan untuk prediksi keuangan anda sahabat Sagittarius sepertinya emosi anda akan berpengaruh pada kondisi keuangan anda sekarang jadi waspadalah dalam membawa emosi seperti itu ya harus kontrol diri dan untuk prediksi asmara anda ya seperti yang sudah disebutkan tadi sahabat Sagittarius anda harus bisa mengendalikan rasa cemburu anda semakin anda bisa mengendalikan maka semakin baik anda bisa mempertahankan hubungan anda saat ini seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat Sagittarius yaitu 3 74 96 5 dan 75 next kita lanjutkan ke Zodiac berikutnya untuk teman-teman yang bernama di Zodiac Capricorn untuk sahabat Capricorn sepertinya di hari ini sahabat sesibuk apapun aktivitas dan pekerjaan anda sepertinya hari ini karir anda akan mencapai titik terbaik anda jadi kemungkinan Sabar Capricorn di awal-awal Oktober ini akan ada tawaran mengenai posisi baru atau mungkin peluang yang lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya ini akan mungkin sangat terjadi seperti itu pujian dari atasan dan juga beberapa rekan kerja atau rekan anda beraktifitas seperti itu akan mengalir dengan mudahnya di hari ini dan mereka pun juga mulai menghargai usaha dan kerja keras anda dan tentu saja hal ini akan berimbas pada kondisi finansial anda jadi untuk prediksi keuangan anda kemungkinan akan baik-baik saja di hari ini tapi meskipun menghadapi banyak pujian dan juga sanjungan seperti itu di hari ini Sabar Capricorn anda harus tetap rendah hati dan jangan sombong karena sekali saja anda sombong dan juga lupa daratan seperti itu anda akan jatuh dan juga gagal oleh karena itu lebih baik anda rendah hati dan merasa diri masih perlu belajar banyak seperti itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan untuk prediksi asmara anda sabar Capricorn lebih banyak anda harus bersikap sabar hari ini karena tidak ada silahnya ruginya jika anda sabar karena dengan bersikap sabar dalam menghadapi hubungan asmara akan membawa kemenangan pada hubungan yang harmonis nantinya seperti itu dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda sabar Capricorn yaitu 38 28 96 80 dan 50 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernau di sodiak Aquarius untuk sahabat Aquarius sepertinya di hari ini sahabat masalah hidup ya memang terjadi pada setiap orang seperti itu ya sibuk apapun aktivitas pekerjaan anda yang namanya rintangan itu memang bisa mematahkan semangat anda hari ini tetapi sahabat Aquarius jangan jadikan hal tersebut sebagai masalah anda ya sebagai alasan anda untuk bermalas-malasan seperti itu jadi begitu ada masalah anda down tidak semangat lagi melakukan apapun seperti itu ya seolah-olah itu adalah akhir bagi dunia anda nah jangan sampai seperti ini ya sahabat oleh karena itu sahabat anda harus bisa berhenti menyalahkan orang lain atas segala hal yang terjadi pada diri anda ingat yang terjadi pada diri anda sekarang itu adalah karena Tuhan memberikan kesempatan pada anda untuk memperbaiki banyak hal jadi ketika anda berdoa anda meminta rezeki Tuhan malah memberikan anda waktu untuk bisa mensyukuri rezeki yang anda miliki sekarang dan ketika anda meminta anda ingin menjadi orang sukses Tuhan malah memberikan anda waktu yang lebih untuk bisa belajar dari kegagalan anda sehingga anda bisa sukses di masa depan yang nanti jadi begitulah cara kerja alam semesta ya sahabat aquarius ketika anda meminta sesuatu hal yang diberikan alam semesta kepada anda adalah waktu untuk anda bisa memenuhi tujuan anda tersebut oleh karena itu sahabat aquarius jangan sekali sekali untuk membuang waktu anda untuk hal-hal yang tidak berguna seperti itu dan sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk sahabat aquarius untuk lebih banyak mengkoreksi diri sendiri dan untuk prediksi kondisi keuangan anda sahabat aquarius sepertinya cukup berjalan lancar hari ini baik dari pemasukan maupun pengeluaran seperti dia di awal bulan dan untuk prediksi asmara anda seperti yang sudah disebutkan tadi dalam hubungan anda lebih banyak harus mengkoneksi diri anda sendiri apa yang sekiranya kurang maksimal disana seperti tidak anda harus meningkatkan beberapa hal dan komunikasikan lebih banyak dengan pasangan anda nah untuk prediksi nomor keberuntungan anda sahabat aquarius yaitu 31 1 89 27 dan 36 next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya untuk teman-teman yang bernahung di sodiak bisjes untuk sahabat bisjes sepertinya di hari ini sahabat sesibuk apapun aktivitas dan pekerjaan yang anda lakukan seperti itu yang namanya pekerjaan yang menumpuk itu akan cenderung membuat anda stres dan ini akan berpengaruh pada kesehatan anda jika anda tidak memperhatikan asupan makanan anda sehingga asam lambung anda akan cenderung naik sekarang sahabat bisjes jadi sebisa mungkin jika anda ingin tetap sehat tetap fit dalam aktivitas anda seperti itu bisa kurangi makan makanan yang pedas makan makanan yang terlalu asam seperti itu itu harus sebisa mungkin dikurangi dan berilah perhatian lebih hari ini pada kondisi kesehatan anda sahabat oleh karena itu Armin bisa sarankan anda bisa menggunakan produk alternatif yaitu Sancita Kayu Gaharu jadi Dupa Sancita Kayu Gaharu ini adalah dupa obat seperti itu sahabat ya ini terbuat dari ekstrak Kayu Gaharu yang berkualitas tinggi dan juga dicampur dengan banyak rempah-rempah alami Indonesia di dalamnya dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai dupa seperti ini dan cara menggunakannya pun juga sama seperti dupa biasa seperti itu ya dengan cara dibakar ujungnya dan barangnya akan hidup sehingga asap dari dupa ini akan menyebar mendetoks seisi rumah anda dan juga mendetoks diri anda sendiri seperti itu ya ataupun orang yang tinggal di dalamnya sehingga ketika anda merasakan sensasi yang luar biasa dari dupa ini anda akan merasakan ketenangan yang luar biasa merasakan tubuh anda akan menjadi lebih relax ya lebih silahnya tidak tegang seperti itu ya rasa stres rasa sakit kepala pun juga akan berangsur berangsur berkurang dan jika ada energi negatif dalam diri anda atau dalam rumah anda seperti dia abu dupa daripada dupa san cita kayu gaharu ini akan berubah menjadi menghitam atau mencoklat seperti itu sehingga ketika hal tersebut terjadi anda tahu bahwa ada yang tidak beres dalam tubuh anda yang sedang didetoks oleh dupa san cita kayu gaharu ini mungkin efek-efek awalnya anda akan merasa mual atau pusing seperti dia jika ada energi negatif atau energi namun berangsur-angsur setelah 2 atau 3 hari penggunaan dupa tersebut tubuh anda akan mulai terbiasa sehingga racun-racun negatif yang harusnya keluar itu biasanya keluar lewat muntah lewat keringat ataupun lewat buang air besar seperti itu itu akan terjadi dalam proses detoksifikasinya sendiri seperti itu jadi ini akan sangat baik sekali jika anda bisa gunakan untuk pengobatan dan juga sangat baik untuk mendatangkan rejeki karena energi positif yang dihasilkan di pasang cita kayu hari ini mampu menetralisasi energi blocking yang membuat anda susah mendapatkan rejeki seperti itu jadi seolah-olah anda sudah melakukan banyak sekali usaha yang keras seperti itu usaha yang terbaik untuk usaha anda tapi rejeki anda tetap segitu-segitu saja tidak bertambah dan susah mendapatkan pertolongan ini cenderung terjadi karena energi negatif perlu besar dalam tempat tinggal tempat anda usaha sekarang seperti itu jadi perlu didetox oleh dupa san cita kayu hari ini agar mampu menghasilkan energi positif yang besar sehingga orang lain pun juga dapat mudah membantu anda dan anda pun juga dapat mudah mendapatkan pertolongan dalam bisnis anda seperti itu dan jika anda berminat sahabat istri atau sahabat sodiak lainnya untuk mendapatkan san cita kayu hari yang asli yang bermanfaat untuk detox dan juga obat seperti itu anda bisa hubungi admin di bagian deskripsi disana sudah ada nomor telepon whatsapp dan juga link tokopedia yang bisa anda hubungi seperti itu dan lanjut sahabat PCS untuk prediksi keuangan anda sepertinya anda harus manfaatkan beberapa budget untuk bisa memelihara kesehatan anda hari ini dan untuk prediksi asmara anda sepertinya anda harus lebih berikan perhatian lebih pada pasangan anda dan untuk prediksi nomor keberuntungan anda adalah 47 16 5 4 dan 62 baiklah teman-teman itu dia prediksi 12 zodiac yang sudah bacakan hari ini tanggal 1 oktober tahun 2020 semoga video ini dapat berguna dan juga bermanfaat teman-teman semuanya jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga klik tombol lonceng agar teman-teman cepat mendapatkan update terbaru di channel ini dan jangan lupa juga untuk tetap donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai sekali lagi terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati